Intro Masih di Opal Pod & Play Hari ini masih berenggan sama Willy Winarko Dan pastinya kita masih ada di Jakarta Marketing Week 2024 Dan hari ini memang karena kita ngomongin tentang tech Kita bakal ngobrol-ngobrol langsung sama founder dari Padma Digital Indonesia Adama Sergio Rayer Wibisono Halo-halo-halo Halo Gimana kabarnya mas hari ini? Baik saya Wah jadi tadi gimana sesinya kalau boleh sharing-sharing dikit? Spektakuler lah Wah spektakuler, sedap Banyak ternyata yang dateng, banyak yang nonton Ada Pak Jeki, ada Pak Hermawan, Ketajaya juga Wah luar biasa Definitely, kalau boleh cerita dikit gak sih mas? Kayak untuk nonton kita especially Karena memang Opal Gangstern kebanyakan Mulai dari fresh grad sampai anak kuliahan gitu ya Mungkin mereka boleh diceritakan sedikit tentang Perjalanan karir dari mas Sergio sendiri How did you get to this place today? Jadi gue tuh pertama kali Develop application itu SMA lah Kurang lebih SMA Jadi waktu itu gue belajar kayak web development Gimana cara bikin web yang basic-basic aja HTML, CSS itu semua Sekarang sama semua orang udah pada bisa itu kan Tapi waktu itu gue diminta buat bikin website event Gue dari Gons kebetulan, Gonsaga Buat SMA gue tuh Gonsaga Festival 2013 dan 2014 Oke Dari situ terus berkembang terus Akhirnya jadi hobi kan Terus gue masuk ITB 1 itu Nah dari situ gue mulai Dari sekitar tahun 2017 lah 2017 gue mulai Ngajak nih temen-temen Mau gak nih ikutan nih Proyekan nih ada proyek Ada yang Ada yang minta nih Buat bikin aplikasi ini Aplikasi itu gitu kan Akhirnya harus jadi tim To the point kita tuh udah Setiap Dari jam 6 Sampai jam 10 malam Kita kerja di kosan Jadi kayak kantoran gitu Padahal kita gak punya Kantor Gak punya PT Gak punya badan usaha apapun gitu Cuman kita udah to the point Kerja kayak gitu To the point kita pernah Ber sembilan orang Di tempat itu Dan Terus dari situ Pas gue mau lulus Jadi sebelum gue lulus Terus gue tanya kayak Gimana kita Maksudnya kita akan jadi apa gitu Setelah ini Terus mereka pikir Dahlah kita jadiin PT aja Jadi akhirnya kita jadiin PT Dengan namanya PT Padma Digital Indonesia itu Brandnya namanya Potato Beans Software Development Company Itu yang kita jual I see Ini Kehidupan Mas Ergio kayak Film ini ya Silicon Valley ya Ibaratnya Bedanya saya di Ganesa Di Jalan Ganesa Bukan disitu Betul Di Sumur Bandung Oh iya bener Tapi ya gitu ya Memang Bersembilan Sama temen-temen Bikin sebuah aplikasi Bikin ya berbagai hal Dan akhirnya Menjadi Sebuah PT Pada saat ini Dan Of course You've done a lot Dengan Perkembangan ini Aku mau tau dong Especially untuk Tech sekarang Masih seksi gak sih Untuk anak-anak muda Atau mungkin Anak-anak kuliahan Untuk masuk ke situ Masih Masih seksi banget Untuk software development Software engineering lah Terutama Bidang-bidang yang Berbau data Data analisis Data scientist AI Nah itu semua tuh Lagi Booming banget Memang Kemaren Terus terang Sebenernya karena pandemi Semua orang tuh Hire software engineering Gede-gedean Terus akhirnya jadinya Kebanyakan Ya kan Kebanyakan Terus memang Banyak yang dikat Sebenernya sedihnya itu Cuman itu memang efeknya pandemi Oke Jadi sekarang sih Tetep Demandnya tetep Meningkat terus Jadi itu masih seksi Kalau mau Iya benar Benar Mungkin karena itu ya Pas pandemi Semuanya pada Pakai hp Everybody's not doing anything Kerjaannya cuman main aplikasi Jadi kebutuhan untuk Itu jadi meningkat Gitu ya Semua orang harus kerja Dari rumah Jadi butuh sistem informasi Jadinya butuh programmer Gitu Oke Tapi sekarang mungkin Ya tetap Is it Apakah itu masih menjanjikan Atau mungkin Apa ya Bisa dibilang Punya prospek yang bagus Ya pasti Of course Data Data Pastinya developing Itu kayaknya Bisa hilang lah itu Benar Benar Kalau untuk challenge-nya tersendiri Gitu Sebagai software developer Dalam ranah seperti itu Challenge terbesarnya Apa sih mas Sebenarnya software development itu Sulit ya Oke Jadi memang itu tuh Butuh passion Butuh apa ya Persistence lah Untuk belajar itu Karena kan kita belajar Nodding ya Kita harus buka laptop Terus kita kerjain Problem yang sama Terus berulang-ulang Gitu kan Ini kenapa gak bisa Kita cobain lagi Oke Nah itu banyak banget orang yang Mau masuk ke bidang itu Tapi terus Mereka menyerah Mereka mau masuk Karena mereka dimingi-mingi Gajinya tinggi loh Betul Gajinya memang tinggi betul Karena susah Tapi Mereka Begitu masuk Begitu menjalani Aduh Apalagi sekarang Standarnya udah makin tinggi Gitu kan Dengan adanya AI Kita harus makin jago lagi Jangan sampai nanti kita dikalahin Sama AI Nah Bagaimana AI Menuju ke dunia itu Ke software developer Atau software engineering Kayak chat GPT aja Sebenernya dia bisa Nulis kode kan Sebenernya Oke Kita sering lah Minta chat GPT Untuk nulisin kita kode Gitu kan Jadi sebenernya kita gak mau Programmer Atau koder Koder Yang hanya bisa Menulis kode Yang basic aja Oke Kita perlu orang yang Kritis mikirnya Yang bisa kreatif Yang dia juga ngerti algoritmanya Jadi dia bisa desain Walaupun memang gak harus Dia yang ngerjain Tapi chat GPT Bisa dipakai Untuk ngerjain itu Tapi dia harus ngerti Gitu Nah itulah yang Sekarang jadi beda Karena banyak orang yang Dia gak mengerti Pentingnya Apa namanya Critical thinking Dan kreativitas itu Di software engineering itu Oke Akhirnya jadi dia Apa bedanya sama chat GPT kan Exactly Ya emang bener sih In the world of AI Kayaknya kreativitas Critical thinking Itu kayaknya udah menjadi Apa ya Modal manusia kali ya Untuk Iya gak cukup lah Hanya bisa Saya jago javascript Jago bahasa java Jago golang Gak cukup itu Cukup Yang perlu adalah Ilmu Computational thinkingnya itu sih Sebenarnya Computational thinking Ini berarti beberapa skill Yang mungkin teman-teman Yang lagi menonton juga Itu harus miliki Gitu ya Tuh Ada apa aja itu mas Kalau boleh tau Mungkin kalau bisa di breakdown Apa aja yang Kompetensi yang dibutuhkan Sama anak-anak muda Jaman sekarang Untuk bisa jadi seorang software engineer Yang pertama Udah pasti adalah Kreativitas Oke Ya kan Untuk membuat Sesuatu yang tadinya Gak ada Karena setiap problem Kita dari proyek ke proyek Kita gak pernah lah Ketemu problem yang sama lagi Itu selalu beda Memang mirip-mirip patternnya sih Cuman beda lagi Ya kan Terus yang kedua Adalah critical thinking Karena sebenarnya Apalagi kalau di jaman AI ini Kita kan bisa terlena ya Dengan pakai AI Untuk nulis cinta codingan Segala macam Tapi Mbak Siapa sih yang tau Kalau ternyata Secara GPT itu bisa salah juga Bisa banget Bisa salah banget Jadi sering banget salah Dalam nulis coding Nah itu kan perlu Perlu kita kritisikan Kita gak boleh cuman terima aja Gitu kan Yang ketiga sebenarnya Yang gak ada di AI Itu sebenarnya Empati Jadi kalau kita Menciptakan sesuatu Terutama di software engineering Kan kita menciptakan sesuatu Menyelesaikan problem Nah problem ini Kan dimiliki oleh user ini Nah kita harus berempati Dengan user ini Karena kalau gak Kita gak ngerti Problem dia apa Nah AI mana bisa sih Ditanya kayak gitu Benar Benar Wow Jadi yang ketiga kayaknya Favorit gue nih Empati ya Memang At the end of the day We need to understand Our users juga Itu yang What makes us human Exactly Dan pastinya ya Itu tadi Yang tau kita ya Cuman kita doang Iya betul Nice Nice I love it Mungkin sebagai pertanyaan terakhir Dari gue Aku pengen tau juga nih mas Especially Dalam Ya misalnya dari kuliah Sampai sekarang Udah bikin Berbagai banyak Project gitu ya Pernah gak sih Merasakan kegagalan Dan Bagaimana keluar dari kegagalan tersebut Boleh cerita dikit gak sih Tentang itu Pernah ya Sering ya Terutama kayak kita Develop something Dan terus gak selesai-selesai Atau Sesimpel kayak Kok gak ada Project baru Gitu kan Kita harus mencari In the end Ya ini kan dunia nyata Gitu ya Ini kan bisnis Bisnis perlu marketing Bisnis perlu other things lah Selain technical knowledge Nah itulah yang Sulit gitu Jadi Sebagai Entrepreneur Sering kali orang tuh terjebak lah Untuk hanya Mau tau soal technical things aja Dan mengerjakan hal-hal yang Memang mereka suka aja Oke Gitu Maksudnya kan ada yang lain Kayak finance Pajak Marketing Gitu kan yang gak pernah lah Diceritain di Mana-mana di Entrepreneurship talk gitu Iya bener-bener Pasti ngomongnya kan Iya kamu harus punya ide ini Iya Maksudnya gak ada yang ngomongin Kayak Nanti pajaknya urusin gini ya The boring stuff The boring stuff Hal-hal yang kayak Yaudah gitu Kita gak pernah mikirin Tapi ternyata Itu penting juga Ternyata ya Nah waktu gue mulai Gue juga gak tau itu Oke Nah itulah yang salah Banyak ternyata Oke So Paham hal-hal yang boring stuff Walaupun itu bukan Ranah kita Tapi Paling-paling kita harus tahu Dan pastinya harus pelajarin juga Dan biar kita juga gak Kejebak dalam Hal-hal yang Gak kita ngerti Iya exactly Itu yang sering dilupain Nice Nice Sebelum kita wrap up Podcast ini Gue punya beberapa pertanyaan mas A atau B Tinggal pilih aja Oke Main game atau olahraga? Dua-duanya lagi Dua-duanya Gak sekarang olahraga Sekarang olahraga Sekarang olahraga apa berarti Sekarang tuh gue Badminton Oh badminton Badminton Bilyard masuk olahraga gak ya? Termasuk sih Jatuhnya Masuk Ya itu Oh sedap Sedap Bilyard sih paling sering Bilyard 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 Oke Manga atau anime? Saya gak wibu sih Oh gak wibu Oke Tapi manga Tapi manga Gak wibu tapi manga Siap Pengusaha atau karyawan? Ya karena gue pengusaha ya Jadi pengusaha ya Pengusaha oke Terakhir Bawa bekal atau makan di kantin? Bawa bekal Oh siap Oh bekal dong Lebih enak atau lebih murah? Bisa lebih enak Bisa lebih murah Lebih romantis juga Oh siap Bisa Bisa Mas terima kasih banyak Udah ngobrol-ngobrol Barengan sama kita Definitely good Itu dia Founder dari Padma Digital Indonesia Mas Sergio, Ryan, Wibisono Dan kita masih bakal Ngobrol-ngobrol lagi Di Pod & Play By Opal Di Jakarta Marketing Week 2024 Mantap